Pah, henti dulu main gitarnya, lihat nih caranya sama Pak Ustadz nih. Kenapa sih sayang? Gak boleh tau, suka ngomelin istri. Hmm, dosa besar suami suka ngomelin istri itu. Nuh, yang kedua tuh katanya. Jangan suka kasih istri uang haram. Apalagi untuk anak-anak. Sebenernya Mama itu gak banyak tuntut, Pak. Yang penting kita cukup makan. Yang penting uangnya halal, kan Alhamdulillah. Iya kan? Kalau buat Mama, selo. Suami terbaik. Tidak? Jangan. Ma? Ya Allah, capek Papa terbanyak kalau udah lihat istri berhias gini. Ampun, lihat-lihat Mama ini udah cantik aja. Apa-apa yang terjadi ya? Coba cuman-cuman. Wey, haram banget. Mana, Pak? Lihat, Papa banyak buat uang lagi nih. Wah, mau buat Mama ini cantik, cucur. Lihat nih. Wah, banyak banget, Pak. Emang, Papa dapat uangnya dari mana? Dapat uangnya? Papa tuh ya disuruh beli alat-alat tadi di kantor. Ya udah, Papa beliin aja yang kami semua. Sisanya kan banyak. Disa buat Mama gitu? Iya dong. Wah, kalau begitu, sepali aja pakai itu. Kalau bisa, kalau yang disuruh beli-beli, papa aja yang keluar. Beli yang ini itu. Terus ya, Pak? Belinya nggak usah yang kau ya, Pak. Kalau ada yang bekas, beliin yang bekas aja ya, Pak. Kalau ada yang bekas, beliin yang bekas aja ya, Pak. Wey, nyatuh warna kan Mama kumpulin. Mama bisa shopping-shopping. Beli tas, beli baju, beli sepatu. Iyi, setiap hari ya, Pak. Setiap hari, beli baju. Beli lebaran yang kawe terus, loh. Kawe yang bekas aja. Tapi kualitasnya masih bagus. Kanga suka kasih istri uang haram. Apalagi untuk anak-anak. Sebenarnya Mama itu nggak banyak untuk, kan, Pak. Yang mending kita cukup makan. Dan mencari uangnya halal, kan, Alhamdulillah. Kalau buat Mama. Suami terbaik.